Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Berau harus lebih aktif untuk mendata Ormas dan Paguyuban yang kini bermunculan. Hal itu dimaksudkan agar Ormas atau Paguyuban tersebut mendapatkan pembinaan mulai tata kelola organisasi dan manfaat kemunculannya di tengah masyarakat. Hal itu ditegaskan Rudy Parasian Mangunsong, anggota Komisi 1 DPRD Berau. Selain pembinaan, Kesbangpol juga diminta untuk mengarahkan Ormas atau organisasi kemasyarakatan lainnya, memiliki badan hukum agar status organisasi tersebut legal. Setiap organisasi itu punya tata aturan, tata main, dan pemerintah daerah pun punya aturan untuk mengatakan bahwa organisasi kemasyarakat itu berstatus hukum. Yang ketiga, yang ketiga, Kesbangpol yang terkait dalam hati ini, itu melakukan pemanggilan, pemanggilan pembinaan. Nah, pembinaan-pembinaan, berapa Ormas yang terdaftar, berapa Ormas yang tidak terdaftar, terus Ormas-Ormas itu yang dilakukan pembinaan sesuai dengan apa maksud pembinaan. Hingga 1 April 2022, Ormas yang terdaftar di Kabupaten Berau sebanyak 85 organisasi, 32 diantaranya tidak aktif. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.